Kupu-kupu adalah serangga yang mempesona dengan sayap berwarna-warni yang sering menjadi simbol keindahan dan metamorfosis. Serangga ini termasuk dalam ordo lepidoktera yang juga mencakup ngengat. Keunikan kupu-kupu terletak pada siklus hidupnya yang terdiri dari empat tahap, telur, larva, ulat, pupa, kepompong, dan imago, dewasa. Tahap pertama dalam siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur, yang biasanya diletakkan oleh betina di daun atau tumbuhan yang akan menjadi sumber makanan bagi larva yang menetas. Tahap kedua adalah larva, di mana kupu-kupu dalam bentuk ulat makan dengan rakus untuk mengumpulkan energi yang diperlukan untuk transformasi selanjutnya. Ulat ini mengalami beberapa kali pergantian kulit, molting, sebelum mencapai ukuran maksimal. Tahap ketiga, pupa, adalah fase yang paling menarik. Ulat membentuk kepompong atau krisalis di mana proses metamorfosis terjadi. Selama periode ini, tubuh ulat berubah secara drastis menjadi struktur kupu-kupu dewasa. Proses ini bisa berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada spesiesnya. Akhirnya, pada tahap keempat, kupu-kupu dewasa muncul dari kepompong dengan sayap yang masih lembut dan terlipat. Setelah beberapa saat, sayap mengembang dan mengeras, memungkinkan kupu-kupu untuk terbang dan mencari nektar sebagai sumber makanan. Pada fase ini, kupu-kupu juga bertanggung jawab untuk reproduksi dengan betina meletakkan telur baru untuk memulai siklus hidup kembali. Kupu-kupu tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga ekologis. Mereka berperan sebagai penyerbuk bagi banyak tanaman, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, mereka sering digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan karena keberadaan mereka bisa mencerminkan kualitas habitat. Dengan keindahan dan peran pentingnya, kupu-kupu merupakan salah satu keajaiban alam yang perlu dilestarikan. Upaya konservasi, termasuk pelestarian habitat alami dan pengurangan penggunaan pesticida. Penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies kupu-kupu di alam liar.